assalamualaikum teman-teman dimanapun anda berada jangan lupa subscribe like dan bunyikan loncengnya resleting busu ini sangat mudah teman-teman bisa ditaruh di tengah bagian depan atau di samping kiri atau di samping kanan kebetulan saya ingin membuat di samping agak di samping kiri untuk panjangnya kira-kira antara 12 inci sampai 14 tergantung selera masing-masing di garis nah ini untuk lidahnya temen-temen limbang senti panjang 14 inci temen-temen untuk lidah ini temen-temen jadi kesemuanya dikasih puring krikot atau vislin dalemannya biar rapi dijahit dulu bagian sampingnya jadi tidak perlu ditelucur sum telucur setelah selesai dijahit samping-sampingnya temen-temen bisa memakai sepatu jepang sebelah atau pakai yang plastik caranya cukup mudah temen-temen ini saya pakai yang sebelah tinggal ditarik ke samping-samping biar bener-bener nepi dan tidak kelihatan dari depan dari luar cukup mudah temen-temen dan paling mudah memakai sepatu jepang yang sebelah karena ini nantinya untuk menjahit lidah yang bawah sambungan bawah ini juga rapi nah setelah selesai yang bawah dijahit ke tepi juga jadi hasilnya semakin rapi temen-temen setelah selesai di setrika dulu nah ini untuk badannya langsung digunting seperti ini kira-kira satu senti setengah temen-temen lebarnya itu tergantung selera temen masing-masing di setrika ini saya memakai trikot temen-temen nah seperti ini hasilnya bagian resleting juga di setrika karena menjahit adalah seni temen-temen di telucur dulu jahit telucur pakai tangan untuk jarak atau kelebaran temen-temen bisa menyesuaikan menurut selera masing-masing atau bisa juga dibuat variasi-variasi yang lain oke temen-temen cara ini bukan satu-satunya temen-temen masih banyak cara lagi tinggal dijahit nepi ini badan atau istilahnya nembir temen-temen entah istilah temen-temen saya tidak tahu ini tepi sangat tipis atau sangat nepi entah bahasanya apa oke selesai temen-temen semoga bisa dipraktekan semoga bermanfaat semoga berkah selamat menikmati